Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara membeli tiket kereta api lokal melalui aplikasi KAI Akses. Pertama, kita buka aplikasi KAI Akses. Kemudian, pada halaman beranda aplikasi, disini ada pilihan kategori kereta antar kota atau kereta lokal. Kita pilih tab kereta lokal. Kemudian, kita pilih stasiun keberangkatan. Kemudian, stasiun tujuannya. Kemudian, kita pilih tanggal keberangkatan. Pilih juga berapa jumlah penumpangnya. Kemudian, kita klik tombol cari. Disini sudah muncul beberapa jadwal kereta api. Kita pilih salah satu. Disini kita masukkan detail kontak, kemudian penumpangnya. Kemudian, kita klik lanjutkan. Kita konfirmasi ya. Kemudian, kita bisa mengganti posisi kursinya dengan mengutuk ganti kursi. Disini sudah muncul beberapa pilihan kursi. Ini sudah pada penuh. Tukar. Misalnya yang sini. Kemudian, kita klik simpan. Ini berhasil kita simpan. Kemudian, kita cek list. Setuju dengan syarat ketentuan. Dan, kita klik bayar sekarang. Kita pilih metode pembayarannya. Kali ini, saya menggunakan link saja. Kemudian, kita klik bayar. Kita konfirmasi. Kita akan diarahkan pada halaman konfirmasi link saja. Kita konfirmasi. Kemudian, kita masukkan pin link saja kita. Ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita bisa melihat tiket kita di bagian tiket. Kemudian, kereta api lokal. Disini sudah ada tiket kereta api lokalnya. Sudah ada barcode yang bisa kita tampilkan untuk di scan. Ini sudah bisa kita gunakan untuk boarding pass. Tinggal scan barcode ini di gerbang pintu masuk. Stasiun. Demikian tutorial bagaimana cara membeli tiket kereta api lokal online di aplikasi KAI Access. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Kati-kati